Nah, ketemu lagi nih Millenials bersama saya Hari ini saya mau ngajak kalian untuk lihat rumah 300 jutaan aja Yang deket banget sama Surabaya Dimana ya kira-kira rumahnya? Hmm, mari kita lihat Rumahnya beneran 300 jutaan aja loh Lokasinya di Alana Cemandi, Sidoarjo Seperti apa ya isi rumahnya? Mari kita saksikan Hai Millenials, sekarang kita sudah berada di depan rumah Nanti ini rumahnya dibangun di tahap 4 ya Harganya bener-bener 300 jutaan aja Jadi cicilon per bulannya itu bisa 1,9 sampai 2 jutaan per bulannya Nah, untuk row jalannya nanti sama ya Karena ini nanti sejajar kan Sejajar lurus sampai di belakang sana Dan ini kurang lebih di 12 meter untuk row jalannya Jadi sudah sangat besar sekali Nah, ini adalah tipe rumah yang luas tanahnya itu 6 x 15 Jadi tipe 90, 42, 90 Nanti kurang lebih untuk tipe rumahnya sama ya Modalnya sama, persis seperti ini Begitu juga dengan warna-warna yang dipakai Di depan nanti ada carport mobilnya Ini cukup untuk satu mobil aja Dengan lebar 3 meter dan memanjang ke belakang kurang lebih di angka 5 meter Lalu di depannya kita juga masih memiliki taman di depan Yang lebarnya 3 meter x 3 meter Dan memiliki tandon air bawah Disitulah kontrol untuk airnya Dan untuk listriknya nanti yang dipergunakan di kurang lebih 1300 sampai 2200 menganial Nah, untuk di depannya ini Sudah cantik ya tampak depannya Di sana juga ada seperti percayaan gitu Jadi sehayanya bisa masuk secara maksimal Sekali lagi ini rumah yang tipe satu lantai aja ya Nah, untuk di depannya Dia juga sudah memiliki tiang seperti ini Tiang penyangga pintunya Jadi selain bagus Dia juga menambah kekokohan dari rumahnya tuh millennials Yuk kita masuk Nah, ini untuk bahan kayunya Ini kayu yang ganti partisi gitu ya Jadi cukup oke Dan ini adalah ruang tamunya nanti Ruang tamu, ruang keluarga Kalian bisa taruh semua disini Sekaligus juga dengan ruang makannya Nanti bisa dilakukan semua disini nih millennials Untuk tinggi pelakonnya Ini antara 3,5 meter sampai 3,75 meter millennials Jadi cukup tinggi ya Nah, sedangkan disininya itu dia 3 meter Karena tinggi pintunya ini kan 2 meter ya Oke, di belakang juga ada dapurnya Jadi dapurnya enak ya Terletak di belakang dan kita juga masih memiliki Halaman yang luas seperti ini ya nantinya Untuk kamar tidurnya sama ya Cuma 2 kamar tidur aja Kanan-kiri Jadi master bedroomnya bisa kalian alihkan sendiri Bisa kalian pilih sendiri Ini adalah kamar tidur yang pertama Dengan jendela-jendela yang cukup besar juga Jadi bisa membantu sirkulasi udara Karena lokasi rumah ini kan juga didekat tambah ya Alana cemandi ini jadi cocok lah Untuk supaya udara itu bisa masuk ke dalam ruangan kita Dan memiliki satu kamar mandi aja ya Nanti untuk kamar mandinya finishing juga sama Ini dia menggunakan PVC gitu Dan sudah menggunakan shower dan toilet tutup Ini adalah kamar tidur yang satunya Dan sekarang mari kita lihat Ke rumah yang ukuran lebih mungil ya Daniels Sekarang kita ada di tipe rumah yang luas tanahnya itu 6 x 12,25 Jadi nanti luas bangunannya itu yang tipe 36 Sedangkan untuk luas tanahnya dia itu 73 meter persegi Nanti rumah yang di belakang kita ini juga sama ya Ini adalah salah satu rumah contoh yang akan dibangun di tahap empatnya Sekarang kita sudah berada di tipe rumah contoh yang satunya nih Nanti dia juga berada di tahap empat Untuk tipenya sama ya Satu lantai Jadi nanti satu lantainya itu ada dua macam Ada yang lebarnya 6 x 15 Dan ada juga yang 6 x 12,25 Nah ini yang lebarnya 6 x 12,25 Seperti ini Untuk carportnya juga masih sama Nanti yang membedakan adalah panjang ke belakangnya ya Ini dia lebarnya 3 meter Dengan panjang 5 meter Untuk pagarnya ini nanti kalian juga sudah dapat free Jadi sudah dapat free pagar Mantap banget Dan di depan juga ada tamannya Untuk lebar tamannya juga sama ya 3 meteran Dan juga sudah menggunakan tandon air bawah Untuk kapasitas listrik antara 1300 atau 2200 Untuk rumahnya jadi desain minimalis saja Untuk tinggi Silingnya juga masih sama Antara 3,5 meter sampai 3,75 meter nih Dan catnya menggunakan warna cat putih Gini aja ya Cat putih polos Jadi bagus juga sih Perhatikan lebih nyaman Lebih humi gitu ya Untuk lantainya dia sama Seperti yang tadi dia menggunakan berantar Ukuran 60 x 60 Untuk kamar tidurnya dia ini bersebelahan Dan ukurannya sama ya 3 x 3 meter Ini yang kamar tidurnya Pertama yang menghadap kapot ini juga levelnya 3 x 3 meter juga Jadi untuk rumah harga 300 jutaan ini Sangat best deal banget sih ini milenya Ini juga bisa kalian KPRkan maupun kalian bayar cash Nah disini tadi juga ini Kamarnya Dan disini ada kamar mandinya Yang sudah menggunakan toilet duduk Dan juga shower nantinya Disana sudah disediakan exhaust fan juga Ada tempat lampu juga di atas Dan ada selokannya disana Untuk pintu menggunakan bahan dari PVC juga Nah di bagian belakang kita bisa mendapatkan taman ya Tapi itu tamannya ini Cuma sebesar ini aja milennya Jadi terpautnya lumayan ya 2,5 meter dari tipe pertama yang tadi kita review Untuk bahan dari dapurnya sendiri Ini dia dari cor semen gitu Cor semen cor beton Dan di finishing lagi menggunakan granite tile nih Jadi kelihatan lebih manis lebih cakep Dan untuk bahan rumahnya Kita bisa lihat dari sana Dia menggunakan bahan dari bata ringan Atau bata putih gitu Nah ini ya sisa tamannya seperti ini Dan ini adalah penampakan rumahnya dari bagian belakang Seperti ini Dia dibantu pencahayaan jendela di atas sana Jadi rumahnya itu seperti satu setengah lantai Tapi dalamnya dia cuma satu lantai aja Untuk jendelanya juga dibikin hampir setinggi pintu Itu dilebarnya itu kurang lebih 50 cm Dengan panjang 1,75 meter persegi Oke Untuk row jalan juga masih sama ya Dia juga lebar Dan ini adalah rumah contoh yang berada di tahap 1 dan tahap 2 nya Seperti ini nih milenials Nanti kurang lebih di tahap 4 nya juga sama Jadi kalian jangan khawatir Nah akhirnya gimana nih Untuk rumahnya menarik ya Dia dimulai di harga 300 jutaan aja Dan nanti kalian sudah mendapatkan free biaya-biaya Nanti kalian sudah free biaya KPR Free biaya AJP Free perlalian 1 kali Dan masih banyak banget free nya Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Jadi make sure untuk kalian cek juga ya Dan sampai disini dulu Terima kasih dan jangan lupa untuk menyebabkan like, komen, share, dan subscribe kalian Di channel Darbukusuma Property ini ya Terima kasih And see you on the next video